Dilansir koran viral dari klikseleb.com dengan judul Penyebar video sur 20 detik sudah terkuat Nathalie Hotzer dan Sulek beberkan motif pelaku Klik Seleb tanggal 30 bulan 6 2021 Dilansir dari klikseleb.com Kasus beredarnya video sur 20 detik yang memfitnah Nathalie Hotzer, Panji Komara dan Sulek mengebohkan dunia maya DJ Ketib Butterfly sempat mengirimkan video sur 20 detik ini ke Nathalie Hotzer dan Sulek Dan meminta mereka bersabar atas rumor ini Pernikahan Nathalie Hotzer dan Sulek memang seakan tidak lepas dari isu miring Sebelumnya Nathalie Hotzer sempat diisukan menghianati pernikahannya dengan Sulek dan menjalin hubungan dengan Panji Komara Tentu rumor tersebut dibantah oleh Nathalie Hotzer dan Sulek Dan membuat mereka geram dan berniat mencari pelaku penyebaran video sur 20 detik dan rumor peselingkuhan tersebut Dilansir dari PR Tasik Malaya dalam artikel berjudul Nathalie Hotzer bongkar motif mantan sebar video sur diduga dirinya dan manajer Katanya sakit hati Nathalie Hotzer yang tidak kuat dengan tudingan selingkuh di belakang Sulek mulai bereaksi Terlebih ketika tahu bahwa Sulek harus kehilangan pekerjaannya atau kontraknya usai video sur 20 detik tersebut beredar luas Meski Sulek nampak santai bahkan tak ingin memperpanjang masalah ini Nathalie Hotzer justru berjuang mencari tahu sosok penyebar video sur Hingga akhirnya sang netizen menuliskan komentar di Instagram sang manajer dan mengunggah kata-kata kasar Penyebar menyebut bahwa kedok perselingkuhan Nathalie Hotzer dan Sulek bak bangkai Dimana sepintar-pintarnya menutupi kedok perselingkuhan Nathalie Hotzer dan manajer akan tercium juga Atas unggan tersebut Nathalie Hotzer akhirnya menemukan identitas pelaku penyebar hoa Mulai dari nama hingga alamat berhasil dikantongi Nathalie Hotzer Buka DM alamat lengkap lu udah ketemu jangan bodoh mangkanya pakai fake account Sembunyi di kandang semut juga bakal ketemu ungkap Nathalie Hotzer Setelah berhasil mengantongi identitas pelaku penyebar video sur 20 detik diduga dirinya Nathalie Hotzer lantas membebekkan motifnya Dilihat dari kanal Youtube dari kanal Youtube Putri Delina Nathalie Hotzer membongkar motif pelaku Keceplosan Nathalie Hotzer mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengingat mantan pacar Pasalnya mantan pacar bagi Nathalie Hotzer adalah kenangan zaman dulu Sedangkan kini dirinya tengah mengikat janji dengan Sulek Terlepas dari hal itu Nathalie Hotzer juga mengungkap tabiat mantan pacar Yang sakit hati sehingga menuding dirinya selingkuh dari Sulek Soalnya nih ah soalnya kemarin ada yang menyerang bunda Ternyata netizen itu mantan bunda dia sengaja kayak gitu Katanya sakit hati sama bunda Beber Nathalie Hotzer kepada Putri Delina Ayunda Lintang Pratiwi PR Tasik Malaya Lihat artikel asli link di deskripsi Thanks to clickselepcom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax